Intro Jangan selalu mengiakan Jangan selalu menuruti mereka Atau batu pal buddha udhati Pertawasan itu Adalah Pusat kerajaan Pusat daulah Inti kehidupan ini adalah di dalam Pertawasan hati itu Mantabak Walam yugair Makanali Qabda taubati Barang siapa yang bertawasan Lalu Tidak terjadi perubahan Dari yang dilakukan sebelum Pertawasan Perubahan Fakat gadiba Fi taubati Berarti taubatnya bohong Kalau setelah kau bertawabat Lalu kemudian Tidak ada perubahan Dalam dirimu Tidak ada peningkatan Kualitas hidup Tidak semakin baik Ibadah Ibadah tidak semakin rajar Kedermauan Kedermauan tidak semakin meningkat Kemalasan Tidak hilang juga Pertawatanmu Tidak benar Bohong Sebab pertawatan itu Akan mengakibatkan peningkatan Kualitas hidup Semakin rajin Semakin baik Semakin sehat Semakin lancar Semakin dan semakin Dalam segala bidang Apabila engkau telah berubah Maka Engkau akan dirubah Sesungguhnya Allah Tidak akan merubah Sesuatu yang ada Pada suatu kaum Nah disini Hatanya Apakah Kecuali Apakah Sekalipun Oke Kita menangani Kecuali dulu deh Kecuali Mereka Yuhayiru Mabiyampusim Kecuali Mereka Merubah Apa yang ada Dalam diri Diri mereka Nah Ketika mananya Kecuali Ini para ahli sufi Perubahan yang diminta oleh kita Supaya dirubah Allah itu Perubahan pertawatan kita ini Perbaikan hati Hati kita Ketulusan kita Bukan dengan Bekerja keras Semangat dan sebagainya Nah Selalu saya Ulang-ulang Bahwa Yang menjadi masalah adalah Hatta Disini Menjadi Soalan yang sangat Pelik sekali Karena hatta ini Makananya Banyak sekali Puluhan makna Hatta Yang membingungkan Hatta juga Harfu jari juga kan Huruf jari juga Sebagai Sebagai Apa namanya Preposition Kemudian Kemudian juga Saking sudutnya Manhattan Banyak kita terjebak Sampai di Al-Lazari Itu ada Seseorang Membuat disertasi Untuk mendapatkan Gelar dokter Di bidang ilmu Linguistik Bahasa Judulnya adalah Mengurai Makna Hatta Jadi Seribu halaman itu Tesisnya itu Membahas Maknanya Hatta Sampai Terkenal Dia itu Nama aslinya Enggak tahu siapa ya Tapi Karena Tesisnya Masalah Hatta Terkenalnya Doktor Hatta Sampai Wakil Presiden Gitu Namanya Hatta Juga Imah Hatta Juga Itu Saking Sulitnya Nah Maka Saya sering Mengatakan Bahwa Kalau Hatta Disini Dimaknai Kecuali Allah Tidak Akan Merubah Nasib Suatu Bangsa Kecuali Bangsa Itu Merubah Nasibnya Sendiri Maka Pengertian Kita Bahwa Allah Tergantung Kita Allah Tidak Merubah Kesuali Kamu Merubah Artinya Kalau Kamunya Merubah Allah Kalau Kamunya Tidak Berarti Allah Ikut Kamu Yang Jadi Tuhan Siapa Makanya Dari Ayat Sebelum Dan Ayah Sudahnya Itu Hatta Disini Bukan Kecuali Tapi Sekalipun Di Surat Apa Nih Al-Wakiyah Hatta Apa Ya Sudah Lahu Akibatin Ya Asalnya Ketika Ketika Allah Menetapkan Sesuatu Yang Buruk Tidak Akan Ada Yang Bisa Merubah Iya Jadi Tidak Sejalan Dengan Mana Kalimat Dengan Sebelahnya Ini Sebelok Adil Jelani Memaknanya Kecuali Tetapi Arahnya Adalah Pertobatan Kita Bersihkan Diri Kita Sendiri Supaya Menjadi Layak Akan Dirubah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Oke Jadi Saya Tidak Bertentangan Dengan Sebelok Jelani Karena Dia Sekalipun Maksudnya Kecuali Tapi Maksudnya Bahwa Allah Kan Merubah Setelah Engkau Perbaiki Hatimu Dulu Dengan Pertobatan Itu Maksudnya Itu Dulu Dulu Kecuali Zat Pertol Dulu Kecuali Kecuali